Intro Halo teman teman, welcome back to my channel Pada kesempatan kali ini ya teman teman Saya akan bahas rangka esap Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan Bagi teman teman yang belum subscribe Subscribe terlebih dahulu ya teman teman Supaya channel ini makin berkembang Dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif ke teman teman semua Oke kita simak intro yang mau lewat berikut ini Oke jadi seperti ini teman teman Ini untuk rangka, teknologi rangka esap Ini pertama kali diluncurkan oleh PT Astra Honda Motor ini pada tahun 2019 teman teman Dan teknologi ini dipasangkan di motor Honda Genio teman teman ya Jadi si rangka esap ini pertama kali dipasangkan di motor Honda Genio Dan rangka esap ini sendiri sudah beberapa motor metiknya Honda sudah pakai teknologi ini teman teman Ya yang pertama adalah Genio Terus disusul dengan Bit Yang berikutnya Scoopy Terus yang paling terakhir adalah Vario 160 teman teman Jadi untuk rangka esap ini sendiri berbeda dengan rangka terdahulu teman teman Jadi kalau rangka terdahulu itu masih menggunakan pipa Bahan materialnya itu masih menggunakan pipa Sedangkan untuk rangka esap sendiri Ini menggunakan dua lempengan plat baja yang dipres Dan disatukan dengan menggunakan laser welding Atau laser laser Dan proses pengelasannya itu sendiri dilakukan secara robotik ya teman teman ya Jadi ini rangka berbeda dengan terdahulu Teman teman bisa lihat di gambar Jadi kalau yang dulu itu dia masih menggunakan pipa Sedangkan untuk rangka esap sendiri Menggunakan dua lempen plat baja yang disatukan ya teman teman ya Nah jadi apa sih keunggulan dari rangka esap itu sendiri Jadi ada beberapa keunggulan ya Rangka esap itu sendiri Yang pertama adalah Lebih ringan dibanding rangka terdahulu Karena ada 34 komponen yang dihilangkan ya teman teman ya Jadi secara visual kalau teman teman lihat Nah nampak di gambar seperti ini Ini untuk rangka esap sendiri ini lebih simpel teman teman Secara bentuk Rangka hanya terdiri dari rangka utama Sama dengan dua tulangan bagian belakang ya Jadi makanya dia terlihat lebih simpel Sehingga kalau ketika dia simpel dan lebih ringan Otomatis bobotnya dibanding yang lama Itu akan lebih mempermudah Pengendara itu menjadi lebih nyaman Dan mudah khususnya ketika bermanuver ya teman teman ya Jadi itu keunggulan yang pertama Untuk keunggulan yang keduanya Rangka ini lebih kuat atau kokoh ya Sehingga mampu memberikan Stabilitas pengendara yang lebih baik teman teman Ya keunggulan yang ketiganya lagi Si rangka jenis esap ini sendiri Mampu menyerap guncangan dari permukaan jalan yang gak rata ya teman teman Nah ini teman teman bisa lihat visualnya Jadi bukan dengan sok depan belakang Untuk mengurangi guncangan Tapi ini juga si rangka esapnya ini sendiri Mampu menyerap guncangan juga ya teman teman ya Jadi kalau untuk keseluruhan Rangka esap ini sendiri adalah Dia lebih ringan Terus lincah Jadi kalau buat handling juga nyaman Terus kita buat Bermanufur juga lebih Enak ya teman teman ya Ini untuk rangka esap ini sendiri ya teman teman Nah ini ya teman teman ya Ini untuk penampakan secara aktualnya ya Jadi rangka esap itu sendiri Nah ini yang tadi saya jelaskan tadi Terdiri dari dua plat baja Yang disatukan dengan metode laser welding ya Dengan pengelasan laser Seperti ini ya Sedikit Ulasan Dan saya juga akan sedikit Memberikan informasi ya teman teman ya Jadi Saya lihat di konten ada Ulasan dari PT Astra Honda Motor Bahwa yang ada di Karat atau nampak karat Di rangka ini Ini adalah bukan karat ya teman teman ya Tapi itu adalah Jelaga Tapi yang sudah dilapisi ya Dia sudah dilapisi oleh silikat Jadi ini bukan karat Nanti kita akan buktikan Untuk cara Pembuktiannya Seperti apa Nanti Saya juga akan Kasih tahu teman teman ya Jadi kan nanti kita siapin tisu Tapi kalau misalnya motor teman teman Sudah dipakai Itu Langkah pertama adalah Teman teman bersihin dulu Teman teman cuci dulu Si bagian rangka yang menurut teman teman itu Ada bercak warna Seperti karat ya Nampak seperti karat Nanti Biar nanti kita Sudah bersihin Kita sudah lap Atau kalau misalnya Sudah dilap pakai air pun Itu nanti tunggu sampai kering dulu teman teman Jadi kalau sudah Kondisi rangkanya kering Baru nanti Teman teman siapin tisu Siapin tisu Dan nanti kita akan Gosokkan di bagian yang Menurut teman teman itu berkarat Ya nanti kita akan buktikan Apakah Benar ya Dari Dari klaim PT Astra Honda Motor ya Nanti kita akan buktikan Apakah ini karat Atau bukan Nanti kita akan buktikan Jadi teman teman bisa lakukan Di rumah Nanti teman teman bisa ngecek Kendaraannya sendiri Jadi tidak usah pakai alat Cuman alatnya Cuman butuh tisu saja Sama sebenarnya Kalau untuk Bersihin Untuk nyuci Dan lain sebagainya Itu saja sebenarnya teman teman Tidak perlu alat khusus Yang harus kita Siapin Seperti itu ya teman teman Oke nah Ini ya teman teman Ini kelihatannya Nampak seperti Karat ya Nampak seperti karat Apakah Nanti kita akan buktikan Kita siapin tisu ya teman teman ya Ini kita gosok Ini akan kita gosok Apakah dia akan meninggalkan percak Nah tidak bersih Teman teman Bersih Ya Kita coba lagi teman teman Kita perlihatkan dulu teman teman Biar teman teman juga lihat Jadi ini kita buktikan ya teman teman ya Kita buktikan apakah ini karat atau bukan Kita buktikannya seperti ini teman teman Jadi kalau dia berkarat Dia akan nimbulin Percak di sisi tisunya ya teman teman ya Ini saya gosok lagi Ternyata Tisunya masih berwarna putih teman teman Jadi ini bukan Karat Ini adalah jelaga Jelaga atau silikat yang dia untuk melapisi ya teman teman ya Jadi supaya terhindar dari korosi teman teman Jadi seperti itu Ini bukan karat Ini saya sudah buktikan sendiri Ternyata klaim AHM benar Dan ini bukan karat ya teman teman Nah ini pembuktian yang berikutnya ya teman teman Ini ada lonceng Ini dia karat Nah ini saya pakai tisu Oke nah ini Ninggalin jelaga karat ya teman teman ya Kita coba lap lagi Ini kalau yang benar-benar berkarat Nah dia akan ninggalin noda seperti ini teman teman Warna merah-merah batah Nah itu adalah Dia emang berkarat seperti itu ya teman teman Kalau korosi Itu pasti akan ninggalin jelaga warna Merah batah teman teman Jadi ninggalin kotoran yang di tisunya Ini kita buktikan lagi Ini karat Nah seperti itu Jadi sebenarnya kalau teman teman mau lihat Itu karat atau tidak Kalau saya perhatiin ya teman teman Ini hasil analisa saya pribadi Saya juga ngeliatin yang kayak bercak Warna seperti karat itu Kalau saya liatin itu Yang ada di motor Yang bekas pengelasan Yang jelaga seperti ini Ini dia kelihatan mengkilat teman teman Jadi kalau karat itu dia tidak mengkilat Kalau kita senterin Itu kalau yang karat Itu dia akan kelihatan buram Tapi kalau yang bukan karat Dia akan mengkilat Karena disitu ada lapisan silikat Seperti itu teman teman Jadi seperti itu aja ya teman teman Nanti teman teman bisa cek sendiri di rumah Bisa ini Jadi aman Ini bukan karat Dan saya sudah buktikan sendiri Jadi nanti teman teman juga bisa buktikan di rumah sendiri Masing masing Cuma pakai alat tisu aja Yang paling utama adalah teman teman Bersihin dulu rangkanya Baru teman teman bosok pakai Ini tisu ya teman teman Oke mungkin itu aja ya teman teman Video yang bisa saya share kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk teman teman semua Jangan lupa like subscribe Dan bagikan ke teman teman yang lain Agar apa yang kita tahu dan kita mengerti Juga bermanfaat untuk orang lain juga Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Supaya teman teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke sampai jumpa lagi di video video saya berikutnya Terima kasih telah menonton